Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyadari bahwa banyak orang yang tak suka pada dirinya. Puan mengaku bingung, kerap mendapat komentar negatif dari publik, padahal dia sudah bekerja keras turun ke masyarakat dan berupaya mengentaskan berbagai persoalan. Memang kata Puan, dirinya tak bisa menyelesaikan semua masalah yang menurutnya begitu banyak, namun dia mengaku berusaha untuk menyapa rakyat, mendengar aspirasi warga, dan mengetahui kondisi masyarakat di lapangan. Dengan kerja kerasnya itu, Puan merasa dirinya tetap salah-salah dalam pandangan sejumlah orang. Ketua DPR RI itu mengatakan tidak semua langkah dan kebijakan yang dia ambil bisa menyenangkan banyak orang. Kedati banyak yang berkomentar negatif, Puan bilang dirinya akan tetap bekerja keras untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Seperti diketahui, nama Puan Maharani seolah tak pernah lepas dari sorotan publik, utamanya di media sosial. Akhir September lalu, misalnya, di media sosial Twitter viral video Puan bagi-bagi kaos ke warga. Dalam video itu, tampak Puan melempar-lemparkan kaos dengan muka cemberut. PDIP sampai angkat bicara terkait ini. Said Abdullah mengatakan aksi bagi-bagi kaos itu dilakukan Puan ketika berkunjung ke Jawa Barat. Menurut Said, dalam aksinya, Puan tampak cemberut karena ulah Walpri alias pengawal pribadinya. Puan disebut kaget karena Walpri-nya membagi-bagikan kaos ke warga, padahal bagi-bagi kaos menjadi tugas elit partai politik. Sedangkan Walpri bertugas untuk menjaga elit parpol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangkapos di bangkapos.com dan posberitung.com.